Kitab Tawarikh yang pertama, pasal 12 Orang-orang yang bergabung dengan Daud di Ziklak Inilah daftar nama pahlawan-pahlawan yang terkenal yang bergabung dengan Daud di Ziklak pada waktu ia bersembunyi dari Raja Saul. Mereka itu para pemanah dan pelontar batu yang ahli, yang dapat memanah dengan menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri. Mereka saudara sesuku Saul dari suku Benyamin Abiezer putra Sema'a orang Gibeah sebagai kepala Saudara Abiezer yaitu Yoas Yeziel dan Pelet putra-putra Asmawet Berakha dan Yehu orang-orang Anatot Yismaya orang Gibeon Salah seorang dari ketiga puluh perwira yang mengepalai tiga puluh prajurit Yeremia, Yehaziel, Yohanan, dan Yuzabad Orang-orang Gedera Eluza'i, Yerimod, Bealia, Semaria, dan Sevaja Orang Harufi Elkana, Yisia, Azareel, Yoezer, dan Yasobam Keturunan Korah Yoela dan Zebajah Putra-putra Yeroham orang Gedor Para pahlawan yang terkenal dan perkasa dari suku Gad juga bergabung dengan Daud di Padanggurun Mereka ahli menggunakan perisai dan tombak dan dijuluki orang berwajah singa gesit seperti kijang di atas pegunungan Ezer sebagai kepala Obaja, orang kedua Eliab, orang ketiga Mismana, orang keempat Yeremia, orang kelima Atai, orang keenam Eliel, orang ketujuh Yohanan, orang kedelapan Elzabad, orang kesembilan Yeremia, orang kesepuluh Mahbanai, orang kesebelas Mereka semua kepala pasukan dari suku Gad Yang terlemah di antara mereka sanggup melawan seratus prajurit biasa Dan yang terkuat sanggup melawan seribu prajurit biasa Mereka berani melintasi sungai Yordan pada saat arus airnya deras sekali Dan merebut dataran rendah di tepi timur dan barat sungai itu Orang-orang lain yang bergabung dengan Daud ialah suku Benyamin dan suku Yehuda Daud menyambut mereka serta berkata Bila kalian datang untuk menolong aku Baiklah kita bersahabat Tetapi apabila kalian datang untuk menyerahkan aku ke dalam tangan musuh-musuhku Padahal aku tidak bersalah Biarlah Allah nenekmu yang kita menjadi saksinya dan menghakimi kalian Lalu roh kudus turun ke atas Amasai Kepala ketiga puluh perwira itu Dan ia berkata Kami semua di pihakmu Hai Daud Kami ada di pihakmu Hai Putra Isai Damai Damai sejahtera bagimu Damai sejahtera bagi semua orang yang menolongmu Karena Allah menyertai engkau Maka Daud mengizinkan mereka bergabung dengan dia Dan menjadikan mereka kepala pasukan Beberapa orang dari suku Manasya meninggalkan tentara Israel Kemudian mereka bergabung dengan Daud Ketika ia pergi bersama tentara Filistin Untuk memerangi Raja Saul Tetapi para panglima Filistin Tidak mau Daud dan anak buahnya itu ikut Setelah berunding Mereka menyuruh Daud dan anak buahnya pulang Karena mereka takut Kalau-kalau Daud dan pasukannya Akan berbalik memihak Raja Saul Dan melawan mereka Inilah daftar nama orang-orang suku Manasya Yang telah bergabung dengan Daud Di tengah perjalanan menuju ke Ziklak Adnah Yozabad Yediael Mikhael Yozabad Elihu Dan Ziletai Mereka itu kepala pasukan seribu suku Manasya Pahlawan-pahlawan perang yang gegah perkasa Mereka lah yang menolong Daud Ketika ia melawan gerombolan orang-orang Amalek Yang suka menyerang Ziklak Makin lama makin banyak orang yang bergabung dengan Daud Sehingga ia memiliki pasukan yang sangat besar Seperti bala tentara Allah Tentara Daud di Hebron Inilah daftar pasukan yang bergabung dengan Daud di Hebron Mereka sangat ingin menjadikan Daud Raja untuk menggantikan Saul Sesuai dengan firman Tuhan Dari suku Yehuda 6.800 prajurit lengkap dengan perisai dan tombak Dari suku Simeon 7.100 pahlawan yang gagah perkasa Dari suku Lewi 4.600 orang Dari kelompok imam Keturunan Harun 3.700 orang di bawah pimpinan Yoyada Dan Zadok Seorang pemuda yang gagah perkasa Dengan 22 orang pemimpin pasukan Dari kaum keluarganya Dari suku Benyamin Saudara sesuku Raja Saul 3.000 prajurit Sebagian besar dari suku itu Tetap setia kepada Saul Dari suku Efraim 20.800 pahlawan yang gagah perkasa Semuanya terkenal Sebagai pejuang di antara kaumnya Dari setengah suku Manashe 18.000 prajurit Diutus dengan tujuan Untuk mendukung Daud menjadi Raja Dari suku Isakhar 200 kepala suku Dengan sanak saudaranya Mereka orang-orang bijaksana Yang memahami suasana pada masa itu Dan mengetahui Hal yang terbaik Yang harus dilakukan oleh Israel Dari suku Zebulon 50.000 prajurit yang terlatih Mereka bersenjata lengkap Dan taat sepenuhnya kepada Daud Dari suku Naftali 1.000 perwira Dan 37.000 prajurit Lengkap dengan perisai dan tombaknya Dari suku Dan 28.600 prajurit yang siap tempur Dari suku Asher 40.000 prajurit yang terlatih dan siap tempur Dari seberang sungai Yordan Tempat kediaman suku Ruben Suku Gad Dan setengah suku Manashe 120.000 prajurit yang dilengkapi Dengan bermacam-macam perlengkapan perang Semua orang itu Datang ke Hebron Dengan maksud Mengangkat Daud Menjadi Raja Israel Sesungguhnya Seluruh Israel Telah sehati Untuk menolong Daud Mereka tinggal selama Tiga hari bersama Daud Dan makan minum Dengan dia Karena kaum keluarga mereka Telah mempersiapkan Semua itu Bagi mereka Orang-orang dari dekat Maupun dari jauh Bahkan dari wilayah Isahar Zebulon Dan Naftali Datang membawa makanan Di atas keledai Unta Bagal Dan sapi Persediaan berupa tepung Kue ara Kue kismis Anggur Minyak Lembu sapi Dan kambing domba Berlimpah-limpah Semuanya itu Dibawa untuk persediaan makanan Bagi perayaan itu Karena suasana sukacita Telah menjalar Keseluruh negeri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.